Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nama saya Eka Sismadi saya adalah fotografer rolan-rolan yang motret di kampung-kampung ini adalah video bagian ketiga dan nyambung omongan saya kemarin bahwa teman-teman untuk teman-teman pemula yang mau memulai motret wedding di kampung kampung tidak perlu memusingkan soal settingan yang perlu teman-teman fokuskan adalah bagaimana menangani mantan sebagaimana berkomunikasi dengan pengantin bagaimana menghadapi hal-hal ini lihat teman-teman lihat bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini ini di depan pada pada pas saat saya mau saat anak buah saya fotografer saya wanuri mau motret di depan dekorasi ada berkat yang mau dibagikan ke tamu wali mahan akhirnya yuk kita pindah sendiri itu tadi barusan di saya pindah saya dan wanuri mindah-mindah berkat itu segitu banyaknya saya pinggir-pinggirkan kalau enggak ada saya wanuri sendiri atau kadang minta bantuan video shooting atau kadang kalau ada yang bantu di sekitar disitu yang bantu tapi kita sebagai fotografer enggak bisa mengharapkan misalnya tuan rumah ini kok di sini tolong dipindah enggak bisa kadang seperti itu tapi kadang enggak karena yang butuh motret kita yang butuh-butuh ngambil gambar yang bertanggung jawab ngambil gambar kita fotografer maka kalau ada halangan entah itu meja entah itu apa ya kita pindah sendiri kalau di kampung gitu karena enggak ada panitia enggak panitia pihak keluarga semuanya sibuk semuanya pusing sendiri-sendiri fotografer kalau butuh motret yang disitu ada sesuatu ada halangan apa ia diatasi sendiri termasuk tadi apa berkat-berkat yang mau dibagi ke tamu-tamu walimhan ya udah dipindah sendiri seperti itu kita pakai dua payung nah teman-teman lihatkan payungnya kita nggak bisa meletakkan payung sesuai dengan apa ya sesuai dengan teori fotografi nggak bisa di tempat wedding di lapangan hal itu menjadi sesuatu yang yang nggak mungkin bisa dilakukan jadi yang meletakkannya diimprovisasi aja itu lihat yang sebelah kanan payungnya ke depan kan itu tadi sudah saya taruh saya pepetkan di deket tamu saya pepetkan di deket tamu seperti itu dan ini karena otomatis saya pepetkan otomatis jaraknya harusnya dia mundur lagi kan karena nggak bisa mundur lagi otomatis jaraknya ke pengantin menjadi lebih dekat karena jaraknya menjadi lebih dekat powernya saya turunkan dari tadinya yang full turun 1 ini saya turunkan full terus turun 2 2 bar saya turunkan posisinya disitu teman-teman nanti bisa bisa apa lihat lihat kembali videonya posisinya ini disitu nanti hasilnya gimana juga akan saya tampilkan yang satunya posisinya disitu powernya enggak diturunkan tetep full terus diturunkan satu kalau yang di sebelah kanan itu full diturunkan 2 saya pakai godok TT 522 harganya 450 ribu sudah sama trigger jadi saya beli dua itu dua flash dipacu dengan dipicu oleh satu terima ini keadaannya ini mantannya keluar Hai teman-teman bisa lihat kenapa saya enggak nyuruh tamu-tamu yang duduk disitu untuk minggir karena sepengalaman saya ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman sepengalaman saya kalau disuruh minggir mereka akan langsung biasanya kebanyakan mereka pamit pulang jadi mereka udah pada posisi nyaman gitu kalau disuruh mas geser-geser terus kalian pamit banyak biasanya gitu kadang seperti itu dan yang kedua enggak worth it teman-teman jadi enggak worth it antara buang-buang energi untuk nyuruh mereka pindah dengan sopan enggak worth it dengan hasilnya yang akhirnya mantan juga enggak akan menyadari hasilnya kayak apa jadi kita akali aja ini hasilnya seperti ini tanpa menyuruh mereka pindah pun eh saya bisa ngakali supaya hasilnya bagus anak buah saya ini Wanuri bisa ngakali supaya hasilnya tetap bagus hasilnya enggak akan jauh beda Oh ya ini ini kalau di Pekalongan saya di Pekalongan teman-teman Pekalongan Jawa Tengah ini namanya udi-udian itu nyebar uang receh dan ini stand-nya saya pindah saya angkat supaya enggak kena amuk massa nyebar uang receh seperti itu terus itu intinya mantanya nyebar teman-teman yang belum cek video saya coba teman-teman cek video yang satu dan vlog yang nomor satu dan vlog yang bagian kedua tolong disimak penjelasan saya kenapa saya pakai dua flash dengan dikasih payung kenapa enggak flashnya saya bonus ke atas kenapa enggak saya bonus ke atas kenapa enggak saya taruh di body kenapa enggak pakai teknik yang lain kenapa saya pakai teknik seperti ini buat teman-teman pemula yang kemarin nanya soal pos mantan ini saya tunjukkan beberapa pos mantan yang kaku-kaku nah ini ini salaman karena tadi waktu kita di setelah hijab kogul terus mau masuk kamar yang harusnya salaman kan enggak jadikan akhirnya salamannya direka ulang disini karena di kamar terlalu sempit direka ulang disini harusnya ini dilakukan di depan kamar sebelum mantan lanang mantan putra masuk ke kamarnya mantan putri tapi ini direka ulang disini biasanya seperti itu jadi kita sebagai fotografer harus pintar-pintar ngambil momen supaya jatah roll-rollan kita nambah intinya gitulah kita memanfaatkan nah ini ini hasilnya teman-teman ini masih murni nggak diedit foto pertama tadi yang percobaan dapat foto kedua ini dan ketiga foto yang udah jadi dipaskan jadi nanti bahkan nggak perlu nge-crop lagi paling masuk ke Lightroom dikasih preset dikit misal enggak pun nggak apa-apa itu sudah bagus hasilnya atau masuk ke Photoshop wajahnya diterangkan sedikit jadi apa sebagai fotografer teman-teman kita harus pintar-pintar menciptakan momen momen yang tadinya nggak ada direka ulang diada-adakan momen salaman momen mantan datang momen banyak momen seperti yang saya bilang sebelumnya foto itu ada ada momennya sendiri-sendiri ada urutannya nah kita itu menciptakan urutan itu kalau di foto roll-rollan ya supaya roll-rollannya dapat banyak jadi kita menciptakan urutan itu terus kita buat ya kita buat yang lumayan banyak gitu supaya fotonya dapat banyak kalau nanti keluarganya fotonya banyak itu bonus nanti fotonya akan nambah jatahnya tadinya dua roll nanti jadi tiga roll kira-kira gitu lah sebagai fotografer roll-rollan trik-triknya seperti itu ini foto biasa aja foto-foto apa foto berdua seluruh bener ini ini belum foto pose foto pose-nya karena jadi wanuri motor pakai 60D terus saya datang mau nge-vlog kan terus saya pikir saya bawakan 5D aja lah kalau 5D nya di rumah nganggur kebetulan nggak dipakai 5D yang biasa saya pakai saya pakai 5D dan 7 Sony A7 ini hasilnya ini hasilnya ini masih foto mentah juga ya ISO nya 800 F nya 8 kayak tadi masih sama shutter speed nya 125 F nya 8 kadang turun 7,1 nyambung yang tadi jadi wanuri motor pakai 60D lensa kit 1855 saya datang buat nge-vlog dan karena 5D Mark II yang saya punya lensa 50mm di rumah nganggur saya bawakan terus wanuri saya saya suruh motor pose pakai itu jadi nanti posenya mungkin nggak akan tidak akan saya perlihatkan semuanya karena di foto pakai 5D ini saya bikin vlog ini khusus untuk yang 60D dulu yang 5D kapan-kapan saya bikin khusus ya teman-teman kemarin-kemarin udah saya bikin sih tapi nanti kalau masih ada yang kurang jelas atau pengen pengen pengalaman yang lebih banyak nanti saya bikin lagi teman-teman lihat situasinya seperti itu wanuri fotografer saya motret sendiri pakai dua flash pakai payung pakai stand apakah susah apakah ribet ribet kalau nggak pernah kalau udah terbiasa nggak ribet bahkan jauh lebih enak hasilnya jauh lebih bagus ngeditnya jauh lebih tampak dan dia udah motret dengan cara seperti ini 5 atau 6 tahun ikut saya diterima dengan baik oleh prias laku yang secara ekonomi sangat bagus teman-teman ini hasilnya ini posenya biasa saja teman-teman posenya standar posenya nggak aneh-aneh posenya kaku mungkin boleh dibilang tapi yang paling penting ini diterima di kampung-kampung diterima di memang seperti inilah keinginan klien di kampung-kampung ini diterima itu kuncinya kalau teman-teman lihat yang di Instagram terus dibandingkan yang seperti ini yang jomplang hasilnya nggak sebanding ini hasilnya tanpa diedit pun sudah bagus ini foto asli tanpa diedit teman-teman lihat warna kulitnya netral cahayanya murni netral warna kulitnya nggak terlalu merah nggak terlalu kuning aman semua fotonya mungkin murah tapi tapi kalau menurut saya nggak murah karena saya motet begini hampir tiap hari dari sini saya sebagai fotografer bisa hidup mapan wanuri sama saya udah 6 tahun 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar bukan waktu yang singkat teman-teman 6 tahun itu lama dan dalam 6 tahun itu saya motret dari 2008 jadi udah mungkin berapa ya 11 tahun 12 tahun wanuri mungkin 6 atau 7 tahun mungkin ya saya lupa udah lama lah pokoknya fotografer saya yang satunya udah sekitar segitu juga backgroundnya background mereka mereka bukan fotografer saya yang ngajari motret settingan seperti ini ini saya yang mengajarkan saya menerapkan settingan settingan seperti ini dan berjalan dengan baik diterima oleh klien laris manis hampir tiap hari motret dobel-dobel jadi kalau teman-teman membandingkan dengan hasil yang di instagram jomplang nggak sebanding teman-teman akan akan bingung nanti kalau teman-teman mendengarkan yang 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 pangsa pasarnya adalah instagram menengah ke atas yang mahal-mahal menurut saya teman-teman malah akan bingung dengarkan apa fotografer-fotografer profesional yang sudah jam terbangnya udah tinggi yang alatnya mahal yang tekniknya macem-macem itu nanti kalau jam terbang teman-teman udah tinggi kalau jam terbangnya yang masih rendah dan pingin masuk wedding saya bilang bisa tapi caranya pakai cara yang yang enak-enak aja yang cara yang ribet tapi pasti cara yang sesuai dengan cara yang sama yang dipakai oleh fotografer analog zaman dulu ya fotografer ini cara yang saya pakai cara yang dipakai oleh fotografer analog fotografer yang sebenarnya yang ini hasilnya teman-teman bisa lihat langsung dari kamera itu f-nya ya eh shutter speednya super 80 f-nya 8 ISO-nya 800 terima kasih terima kasih saya buat ini khusus untuk teman-teman pemula jadi kalau untuk fotografer yang sudah profesional dan punya cara lain silahkan semua cara sama buat saya bagus sama bagusnya sama hebatnya nah ini kalau biasa lah disuruh motret pakai HP di komunitas fotografer ada guyonan motret HP 2000 rupiah gitu itu sering sekali dan memang begini motret yang satu pegang kamera yang satu pegang HP HP-nya orang lain kadang pegang HP-nya dobel tiga atau dobel empat gitu itu udah biasa ini tukang sortingnya namanya Mas Miftah murah juga sekitar mungkin 700-900 itu masih dibotong diskon untuk rias ya ini hasilnya ini hasil asli teman-teman hasil asli hasil mentah file mentah file asli kalau teman-teman punya file teman-teman punya teman fotografer coba lihat hasil mentah mereka kayak apa nah ini ini saya yang motret ini saatnya waluri motret pakai kamera 5D yang saya bawa cuma karena saya pengen menunjukkan kepada teman-teman motret pakai 60D maka saya motret pakai 60D ini saya motret pakai 60D nanti hasilnya akan saya tunjukkan yang motret pakai 5D jadi kapan-kapan saya bahas kapan-kapan aja ini khusus vlog ini khusus untuk yang 60D lensa kit 1855 lensa murah lensa jadul kamera murah kamera jadul pakai flash juga murah dan jadul tapi menghasilkan itu saya yang motret nanti hasilnya ini sebentar nah ini hasilnya seperti ini posisi flashnya teman-teman tadi bisa lihat F nya shutter speednya ISO nya berapa tadi sudah saya bilang nggak saya rubah itu kadang terang kadang gelap ya itu karena baterainya hampir habis jadi dia powernya keluar terus dia nyedot powernya cukup lama ini hasilnya mantainya itu saya suruh nunduk karena teman-teman enggak tahu kan bisa lihat mantainya matanya agak beda jadi nantinya kebanyakan memang dia saya suruh nunduk atau saya suruh ngelirik gitu agak sulit memposisikan oke teman-teman ini masih ada lanjutannya lanjutannya adalah tentang titik fokus ikuti terus video saya subscribe terima kasih sudah menonton komen dan silahkan tanya apapun pasti akan saya jawab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih